Sepasang Rajah Naga Jilid 1. Perahu itu berbentuk naga. Perahu yang sedang saja dan layarnya yang terkembang itu sudah penuh tambalan. Akan tetapi perahu itu melaju dengan tenangnya. Layarnya mengembung terdorong angin lembut yang cukup kuat. Perahu meluncur lembut seolah tidak terasa ada ombak yang mengganggu. Air laut amat biru dan tenang. Langit pun biru dan banyak awan putih menciptakan berbagai bentuk yang aneh-aneh di angkasa. Matahari pagi itu memancar dengan cerah. Tukang perahu yang berusia kurang lebih 50 tahun itu duduk mengemudikan perahu dengan wajah berseri. Tidak ada kesenangan yang lebih mengembirakan bagi seorang tukang perahu daripada keadaan laut tenang dan lembut seperti itu. Di bagian perahu yang terlindung atap, duduk dua orang wanita berusia kurang lebih 25 tahun. Mereka bercakap-cakap sambil memangku anak mereka masing-masing. Dua orang. Anak laki-laki yang usianya sekitar 3 tahun. Melihat pakaian wanita-wanita dan anak mereka itu, dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang kota, bukan orang-orang dusun yang miskin. Pakaian mereka terbuat dari sutra halus. Wajah mereka pun cantik dan terpelihara. Anak-anak mereka pun tampan dan sehat, kemeraan warna pipi kedua anak itu. Terdengar suara orang bercakap-cakap dan tertawa di bagian depan perahu. Dua orang laki-laki, berusia kurang lebih 30 tahun, duduk berhadapan di papan perahu. Seguci arak berada di antara mereka berikut dua buah cawan arak. Wang Xiaote, adik Wang, coba lihat itu. Engkau melihat bentuk-bentuk yang aneh di sebelah sana itu kata seorang antara mereka yang bertubuh tinggi besar berkumis tipis dan berjenggot pendek sambil menuding ke atas, ke arah langit sebelah barat. Orang kedua yang bertubuh sedang berwajah tampan dan mempunyai sebuah tahil alat di dagunya, menengadah dan memandang ke arah langit yang ditunjuk oleh kawannya setelah memandang sejenak, dia berseru. Tan tewe aku, kakak tan. Engkau juga melihat apa yang kulihat? Awan-awan itu membentuk dua ekor naga, hitam dan putih. Benar. Dua ekor naga, seekor putih dan seekor hitam, melayang-layang di angkasa. Kupikir, keadaan kita berdua ini mirip dengan sepasang naga itu, Wang Xiaote. Terpaksa terbang, dikejar-kejar, melayang-layang tidak tentu arah tujuan, harus melarikan diri. Ah, betapa hal itu membuat hatiku merasa penasaran sekali orang tinggi besar bermargatan itu menghela nafas panjang. Betul sekali, tan tewe aku. Betapa amat kebetulan sekali. Bukankah kita berdua ini pun Sioliong bertahun kelahiran naga? Dan lihat perahu yang kita tumpangi ini. Berbentuk naga pula. Anehnya, dua orang anak kita juga Sioliong. Mereka berselisih tepat 24 tahun dengan kita, Wang Chin, pria yang bertubuh sedang dan berwajah tampan itu, mengangguk-angguk. Memang sungguh kebetulan sekali. Agaknya para dewa hendak menunjukkan sepasang naga di angkasa yang terbentuk daripada awan-awan hitam putih itu sebagai pertanda akan keadaan kita berdua. Mari kita mengangkat cawan dan minum arak untuk memperingati peristiwa ini, Wang Xiaote kata Tan Hok, pria yang tinggi besar itu sambil mengisi cawan mereka dengan arak yang dituangkannya dari dalam guci. Mari, Tant Wako kata Wang Chin sambil mengangkat cawannya. Keduanya minum habis arak dalam cawan dengan sekali tenggak dan Wang Chin berkata, Kalau saja di sini terdapat seorang tukang rajah, pembuat lukisan di atas kulit, yang pandai, alangkah baiknya kalau kita menyuruh dia membuatkan rajah gambar naga kepada tubuh anak kita masing-masing untuk menandai peristiwa munculnya sepasang naga awan di angkasa itu Ucapannya terdengar ringan dan gembira, pertanda bahwa hawa arak mulai mempengaruhi lidahnya. Pikiran yang baik sekali kata Tan Hok. Akan tetapi di atas lautan ini, di mana kita bisa menemukan seorang tukang rajah? Apalagi tukang rajah yang pandai, yang dapat membuat rajah di tubuh anak-anak kita tanpa mendatangkan rasa nyeri. Saya adalah seorang tukang rajah tiba-tiba terdengar suara yang dalam dan agak parau. Dua orang bersahabat itu menengok dan ternyata yang bicara adalah tukang perahu yang usianya sudah 50 tahun itu. Dengan perasaan heran keduanya tanpa dikomando lalu bangkit berdiri, Tan Hok membawa Gucci arak dan Wang Chin membawa dua cawan arak, lalu mereka menghampiri tukang perahu yang duduk di buritan memegang kemudi. Mereka berdua lalu duduk di depan. Tukang perahu itu dan mendengar pengakuan tukang perahu bahwa dia adalah seorang tukang rajah, kedua orang sahabat itu mengamati si tukang perahu yang sebelumnya tidak mereka perhatikan. Dia seorang pria berusia 50 tahun lebih. Kulit muka dan tangannya yang tidak terlindung tampak coklat kehitaman karena dibakar terik matahari setiap hari. Wajahnya penuh keriput yang merupakan garis mendalam, akan tetapi sepasang matanya membayangkan kecerdikan dan kaya akan pengalaman hidup. Kedua tangan yang memegang kemudi itu tampak tegap dan kuat, walaupun tubuhnya agak kurus dan jangkung. Paman, benarkah engkau pandai merajah? Tanya tanho setelah dia duduk di depan tukang perahu itu. Tukang perahu itu mengangguk. Muka yang menunjukkan penuh garis-garis kepahitan hidup itu selalu tampak muram, tidak pernah ada senyum muncul di sana. Banyak pelaut minta kepada saya untuk membuatkan rajah di tubuh mereka. Akan tetapi saya belum pernah merajah di tubuh bangsawan seperti Tuan berdua, Wong Chin mengerutkan alisnya. Paman, bagaimana Paman menduga bahwa kami berdua adalah orang-orang bangsawan? Mudah saja, Tuan. Dari bahasa percakapan, dari gerak dan gaya Jiwi, Anda berdua, juga melihat keadaan kedua Haujin, Nyonya, dan kedua Kongcu, Chuan Muda. Mudah diduga bahwa Jiwi tentulah keluarga bangsawan. Paman, engkau seorang tukang perahu yang aneh. Siapakah namamu? Tanya tanho. Orang-orang memanggil saya Aming. Itulah nama saya, jawab tukang perahu itu dengan sederhana. Benarkah engkau pandai merajah kulit tubuh, Paman Aming tanya Wong Chin. Sudah bertahun-tahun saya merajah, sudah ratusan orang saya rajah kulitnya dan saya dapat membuat gambar rajah apa saja dari segala macam bunga sampai segala macam binatang, kata tukang perahu tanpa nada bangga. Suaranya dalam agak parau dan datar saja, seolah-olah yang dia bicarakan itu adalah soal yang biasa saja. Dan dapatkah engkau merajah kulit tubuh anak kami tanpa membuat mereka menderita nyeri? Tanya tanho. Saya mempunyai obat khusus untuk menghilangkan rasanya di ketik kulit tubuh saya tusuk-tusuk dengan jarum untuk merajah. Bagus. Kalau begitu buatkanlah rajah gambar naga kepada anak kami, kata Wong Chin. Sebaiknya di manakah rajah itu dibuat tanpa ko? Di lengan atau jangan di lengan? Sebaiknya di dada saja agar jangan terlihat orang, akan tetapi menjadi kenangan atas peristiwa hari ini. Paman Aming, aku ingin engkau merajah dada anakku Tan Song Bu dengan sebuah gambar naga hitam. Dapatkah? Tentu saja dapat, Tuan. Dan aku ingin engkau merajah dada anakku Sing Cu dengan sebuah gambar naga putih, kata pula Wong Chin dengan nada gembira. Aku ingin naga itu berbentuk seperti itu. Tan Hock berdongak dan menuding ke atas, akan tetapi wajahnya tempat kecewa ketika dia melihat bahwa bentuk dua ekor naga di angkasa itu telah membuyar. Ah, awan berbentuk sepasang naga di angkasa itu telah hilang katanya. Paman Aming, engkau dapat merajah gambar naga tanpa melihat contoh, bukan? Gambar naga? Mudah saja jawab Aming. Wong Chin dan Tan Hock segera memasuki bilik perahu dan memberitahu istri mereka akan maksud mereka membuatkan rajah pada dada anak mereka. Hari ini adalah hari istimewa. Kami berdua tadi melihat awan di angkasa berbentuk gambar sepasang naga. Bukankah anak kita juga si Olyong? Akan tetapi, kalau dada anak kita dirajah, tentu tidak akan kesakitan protes Liu Hang atau nyonya Tan Hock yang berwajah cantik manis. Kalau perajahan itu menyakitkan, aku tidak memulahkan Sin Chu dirajah berkata pula Suleng Chi atau nyonya Wong Chin yang juga cantik dan berkulit putih mulus. Tidak nyeri, Jiwi Ho Jin, keduanya, saya tanggung anak-anak itu tidak mengalami nyeri. Obat penghilang rasa nyeri saya amat tampuh membuat kulit menjadi kebal rasa, kata Aming si tukang perahu yang mendengar percakapan itu, dari bulitan. Dua pasang suami istri itu lalu membawa anak mereka mendekati tukang. Perahu yang sudah mengeluarkan sebuah buntalan kain kuning yang tadi dia letakkan di dekatnya. Biar Song Bu yang lebih dulu dirajahi kata Tan Hock dengan gembira sambil membuka baju anak itu sehingga tampak dadanya. Biarpun baru berusia tiga tahun, sudah tampak bahwa Tan Song Bu memiliki perawakan besar dengan tulang-tulang yang kokoh. Jangan lupa Paman Aming, raja gambar naga hitam untuk anakku. Harap Tuan suka menggantikan saya memegang kemudi ini, untuk saat ini air laut tenung sehingga mudah memegang kemudi dan saya dapat melakukan perajahan dengan baik. Tan Hock lalu mengambil alih kemudi perahu. Pekerjaan ini mudah saja karena air laut tenang dan angin berembus lembut namun kuat, Paman Aming lalu membuka buntalan kuning dan mengeluarkan alat rajah yang terdiri dari beberapa batang jarum, obat yang membuat kulit kebal dan semacam tinta hitam. Mula-mula dia meipumuri dada Tan Song Bu dengan obat penghilang rasa nyeri itu, membiarkan obat itu meresap ke dalam kulit untuk beberapa lamanya dan mulailah dia mengerjakan perajahan, menggunakan jarum-jarum untuk menusuki kulit dada anak itu. Ujung jarum itu telah dicelupkan ke dalam tinta hitam sehingga ketika ditusukan, tinta hitam memasuki kulit yang terluka. Ternyata obat kebal kulit itu ampuh sekali. Buktinya Tan Song Bu yang ditusuki kulitnya sama sekali tidak menunjukkan rasa nyeri. Sambil bekerja menusukan ujung jarum itu dengan teliti sekali, Aming bercerita. Rajah naga mengingatkan aku akan dongeng tentang naga putih dan naga hitam gumumnya lirih seperti bicara kepada diri sendiri. Mendengar ini, dua pasang suami istri itu tertarik. Paman, ceritakanlah dongeng itu kepada kami Pintali Uhang atau Nyonya Tan. Ya, ceritakanlah, Paman, desak sulengci atau Nyonya Wang. Aming mengangguk, mencelupkan ujung jarumnya ke dalam tinta hitam dan asik bekerja lagi. Baik, akan ku ceritakan. Dahulu kala, Raja Siang Seng Matahari dan Ratu Malam Seng Rembulan bersaing untuk menonjolkan kekuasaan mereka. Disaksikan para dewa, mereka bertanding mengadu kesaktian untuk saling mengalahkan. Dalam pertarungan itu, Ratu Malam Seng Rembulan menciptakan seekor naga hitam yang mengumuk di angkasa. Raja Siang Seng Matahari tidak mau kalah dan dia menciptakan seekor naga putih untuk mengimbangi. Sepak terjangseng naga hitam. Terjadilah pertempuran dasyat di angkasa. Kedua naga itu sama saktinya dan berimbang kekuatannya hingga terus terjadi perang di antara mereka sampai saat ini. Kalau mereka bertanding, mereka mengeluarkan halilintar. Guntur, geledek dan kilat menyambar-nyambar. Mereka meniupkan angin taufan, membuat air laut bergelombang menimbulkan badai, menurunkan hujan lebat. Kadang naga hitam unggul dan menutupi matahari dengan awan-awan hitam yang gelap namun kadang naga putih unggul mengusir awan-awan gelap. Pertempuran itu terus-menerus terjadi dan sampai kini tidak diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. Aming berhenti bercerita dan raja naga hitam yang dibuatnya di dada Tan Song Bu sudah selesai. Di dada anak itu terlukis sebuah gambar seekor naga hitam yang indah. Demikian indahnya gambar raja itu sehingga seolah-olah naga kecil hitam itu hidup di kala anak itu bernapas dan dadanya bergerak turun naik. Gambar naga itu ikut bergerak seperti terbang melayang setelah selesai merajah dada Tan Song Bu dengan gambar naga hitam, Aming mulai mengerjakan rajah gambar naga putih di dada Wong Sin Chu. Dongeng itu sederhana sekali, kata Tan Ho setelah Aming selesai bercerita tentang naga putih dan naga hitam. Tidak begitu sederhana seperti tampaknya, Tan Tuako, kata Wong Chin. Wong Chin adalah seorang terpelajar, mengerti tentang sastra, filsafat dan sejarah yang tadinya memegang jabatan sebagai seorang jaksa di kota raja. Tidak sederhana? Apa maksudmu, Wong Xiao tetanya Tan Ho yang tadinya menjabat sebagai seorang perwira, juga bertugas di kota raja. Dongeng itu mengandung arti yang mendalam. Ratu Malam Seng Rembulan dan Raja Seng Seng Matahari, Naga Hitam dan Naga Putih, itu melambangkan kekuatan Im dan Yang, positif dan negatif. Kedua unsur ini selalu bertentangan, saling tarik-menarik, saling dorong-mendorong, saling menguasai, seolah selalu saling bertandik, tidak henti-hentinya. Tidak ada yang kalah atau menang. Justru karena dua sifat yang bertentangan inilah yang membuat seluruh alam semesta bergerak, dunia berputar, saling isit-mengisi. Yang satu melengkapi yang lain, tanpa yang satu tidak akan ada yang lain. Yang satu jantan yang lain betina. Wah, demikian dalam keharti dongeng itu, Wong Xiaowate? Lalu apa artinya tanpa yang satu tidak akan ada yang lain itu tanya Tan Hock? Dia pun seorang terpelajar, akan tetapi yang dipelajari secara mendalam hanyalah ilmu perang dan ilmu silat. Im dan yang sifatnya berlawanan, yang satu menjadi kebalikan yang lain. Seperti siang dan malam, terang dan gelap, baik dan jahat, senang dan susah. Tanpa yang satu, apakah yang lain itu akan ada? Tanpa adanya gelap, dapatkah kita mengenal terang? Tanpa adanya yang jahat, dapatkah kita mengenal yang baik? Karena itu, yang satu harus ada untuk melengkapi yang lain agar menjadi utuh kenyataan seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Tian, karena tanpa kehendaknya hal itu tidak akan terjadi. Akan tetapi mengapatian mengadakan iblis yang menjadi sumber terjadinya kejahatan di dunia ini Tan Hock mengejar, suaranya pahit karena dia teringat akan keadaan dirinya sendiri bersama keluarga sahabatnya itu, yang menjadi korban dari perbuatan jahat. Hal ini sudah sewajarnya, T.W. aku. Daagan adanya kebaikan dan kejahatan, manusia berwenang untuk memilih jalan mana yang akan diambilnya, jalan yang ditunjukkan Tian ataukah jalan yang ditunjukkan oleh iblis. Seperti yang telah disodorkan kepada kita berdua. Kalau kita mengambil jalan iblis tentu kita akan menjadi antek para pembesar korup itu dan hidup bermewah-mewahan di kota raja. Akan tetapi kita tidak sudi mengambil jalan itu yang menindas rakyat, maka kita memilih jalan Tian, menjauhi perbuatan maksiat dan jahat itu. Dan akibatnya kita dikejar-kejar dan selalu berada dalam ancaman bahaya sebagai orang-orang pelarian. Itu sudah merupakan akibat yang harus kita hadapi dengan tabah, T.W. aku. Mengambil jalan Tian, mempertahankan kebenaran dan keadilan, memang mengandung banyak resiko yang mungkin membawa kita kepada kesengsaraan duniawi. Akan tetapi, kesenangan duniawi bukan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini. Kesenangan duniawi bukanlah segalanya. Bahkan seorang kuncu, orang bijaksana, siap mengorbankan nyawanya demi mempertahkan kebenaran dan keadilan. Ah, Chuan sungguh seorang yang amat bijaksana tiba-tiba aming membungkuk dengan hormat kepada Wong Chin. Sekarang saya mengetahui bahwa Jiwi, Anda berdua, adalah dua orang bangsawan pembela kebenaran dan keadilan yang menentang kelaliman dan karenanya menjadi buronan. Senang sekali hati saya telah dapat merajah putra-putra Jiwi rajahan pada dada Wong Chin Chu sudah selesai. Pada dada anak itu terdapat sebuah lukisan naga berwarna putih. Juga lukisan itu amat indah seolah naga putih kecil itu hidup ketika dada itu bergerak naik turun seirama dengan pernapasan sincul bunyinya lalu mengenakan baju anak itu kembali. Aming mengambil alih. Kembali kemudi perahu yang luncur ke arah selatan dia memandang kepada dua orang pria yang dikaguminya itu dan berkata. Saya akan merasa terhormat sekali kalau Jiwi suka memperkenalkan diri kepada saya, siapa sebenarnya Jiwi dan mengapa Jiwi sampai menjadi buronan pemerintah. Siapa tahu, saya akan dapat menolong Jiwi sekeluarga, tanhok saling pandang dengan Wong Chi. Dua orang yang bersahabat akrab ini baiknya sudah saling mengenal watak dan pribadi masing-masing. Melalui pandang mati mereka, kedua orang sahabat itu mengetahui bahwa mereka tidak keberatan untuk menceritakan keadaan mereka kepada tukang perahu yang mendatangkan kesan baik dalam hati neraka itu. Wajah Wong Chin yang tampan itu tersenyum ramah. Paman Aming, namaku adalah Wong Chin, ini istri kunyonya Wong dan anak kami yang tunggal bernama Wong Si Chu. Tadinya kami sekeluarga tinggal di kota raja dan aku menjabat sebagai seorang jaksa di kota raja, tanhok berkata dengan suaranya yang mantap. Dan aku adalah sahabat baiknya, Paman Aming. Namaku Tan Lok dan ini istri kunyonya Tan. Yang ini adalah putra kami, anak tunggal bernama Tan Song Bu. Seperti juga adik Wong Chin, kami tinggal di kota raja di mana tadinya aku menjabat sebagai seorang perwira dalam pasukan keamanan di kota raja. Aming segera mengangkat kedua tangan depan dada sambil membungkuk dan berkata. Tepat seperti yang saya duga, kiranya Tan Chiang Kun dan Wong Tai Jin, pembesar Wong, beserta keluarganya yang menumpang perahu saya. Harap Chiang Kun, Pang Lima, dan Tai Jin suka memaafkan saya kalau saya bersikap kurang hormat. Airh, Paman Aming, harap jangan menyebut kami seperti itu. Kini kami bukan lagi pejabat-pejabat pemerintah, melainkan pelarian, menjadi orang-orang buruhan. Akan tetapi Paman sendiri kami lihat seperti bukan seorang nelayan biasa. Paman pandai merajah, dan sikap Paman mencerminkan seorang yang mengenal peraturan dan sopan santun siapakah sebenarnya Paman Aming ini tanya Wong Chin, orang setengah tua itu menghela nafas panjang. Saya, sudah hampir melupakan kehidupan saya yang lalu. Belasan tahun yang lalu saya juga tinggal di kota Raja sebagai seorang guru silat. Akan tetap, gara-gara bentrok dengan seorang pejabat yang sewenang-wenang, dalam bentrokan itu saya. Membunuh satu pejabat dan terpaksa saya melarikan diri dan berkelana di sepanjang pantai timur sampai sekarang. Ah, Paman Aming, kalau begitu nasib kita sama serutan ho orang tua itu mengangguk. Akan tetapi saya hanya seorang guru silat biasa, sedangkan Jiwi adalah seorang perwira dan seorang jaksa yang memiliki kedudukan tinggi. Bagaimana Jiwi bisa seperti saya menjadi pelarian kedua orang bekas pejabat itu saling pandang dan menghela nafas panjang. Mereka berhadapan dengan seorang yang nasibnya sama dengan mereka, maka mereka kemudian tidak ragu-ragu lagi untuk menceritakan riwayat mereka. Ceritanya panjang, Paman Aming kata Wong Chin. Akan tetapi akan kuceritakan singkat saja, mungkin sudah Paman ketahui bahwa banyak pejabat, bahkan hampir semua dari pejabat kecil sampai yang besar, tidak jujur dalam menjalankan jabatan mereka. Mereka itu sebetulnya tidak setia kepada Kaisar, dan tidak memperdulikan nasib rakyat, hanya mementingkan diri sendiri belaka dan bahkan berlumba untuk memupuk harta bagi diri mereka sendiri. Semua pejabat, hampir semua, mengelakukan kejahatan yang sama. Yang bawah menjilat yang atas, sogok-menyogok terjadi di mana-mana, hukum keadilan diinjak-injak, yang benar dikalahkan dan yang salah dimenangkan karena pengaruh uang sogokan. Apa saja mampu dibeli oleh uang. Uang mendatangkan kebenaran, kemenangan, kekuasaan. Semua pejabat melakukan tindak korupsi tanpa ada yang mengawasinya maupun melarangnya. Bagaimana yang bawah dapat dicegah melakukan pencurian uang negara kalau yang di atas juga mencuri bahkan lebih banyak lagi aming mengangguk-angguk. Saya mengenal juga keadaan seperti itu ketika saya berada di kota Raja. Kaisar sendiri tidak berdaya karena kekuasaannya telah diambil alih secara halus oleh para taikam, kasim atau sida-sida. Benar sekali, paman aming. Kami berdua juga bentrok dengan kepala taikam yang bernama Li Ucin, kata Tan Hok, padahal, dia itu masih terhitung. Paman sendiri dari istriku ini yang bernama Li Uhong, sungguhpun hubungan kekeluargaan itu sudah agak jauh. Pada mulanya aku melihat atasanku, seorang panglima, melakukan korupsi besar-besaran dan memeras rakyat kecil, bahkan panglima itu membela putranya yang melakukan perampasan kepada seorang gadis dengan kekerasan. Aku menentangnya dan sahabatku Wong Chin ini sebagai jaksa lalu menuntut panglima itu. Melalui pengadilan, kami berhasil menjatuhkan panglima itu sehingga dia dihukum dan dipecat dari kedudukannya. Akan tetapi kemudian ternyata pariglima itu minta bantuan kepala taikam Li Ucin. Li Ucin ini besar sekali kekuasaannya, bahkan dia seolah menjadi wakil Kaisar. Kami berdua lalu dituduh sebagai pemberontak dan akan ditangkap. Karena itulah kami berdua sekeluarga melarikan diri, dikejar-kejar sebagai buronan. Untung kami mempunyai banyak sahabat yang menolong kami melarikan diri sehingga akhirnya kami tiba di pantai laut timur dan dapat menumpang perahu paman untuk melarikan diri ke selatan lewat laut, Tan Hok menghentikan ceritanya. Sebetulnya, Li Ucin bertindak demikian kepada kami bukan hanya karena urusan panglima itu, paman aming, kata Wong Chin. Akan tetapi terutama sekali karena kami berdua selalu menentang tindakan sewenang-wenang para pemibesar. Sikap kami ini terdengar oleh Li Ucin dan tentu saja dia merasa tidak suka kepada kami. Tantu aku dan aku sudah bersahabat seperti saudara sendiri, kami berjuang bersama-sama karena memiliki pendirian yang sama. Akan tetapi apa daya kami menentang arus yang demikian kuatnya. Hampir semua pembesar merupakan bawahan dan anak buah kepala Tai Kam Li Ucin, aming menghela nafas panjang. Sepanjang catatan sejarah, dari zaman dahulu sampai sekarang sama saja. Orang-orang sama saja saling memperebutkan kekuasaan dan siapa yang berkuasa di Allah yang benar dan menang. Semua kemerkaan itu didorong oleh nafsu hendak menyenangkan diri sendiri. Demi mengejar kesenangan, segala kera dilakukan orang, kalau perlu mereka itu akan bersenang-senang di atas mayat orang-orang lain. Betapa keruhnya dunia, betapa iblis-iblis bersukaria karena mereka merasa mendapatkan kemenangan atas diri manusia, tiba-tiba terasa ada guncangan keras pada perahu itu. Semua orang terkejut sekali. Li Uhang cepat merangkul Tan Song Bu dan Sul Ling Chi mendekat putranya, Wong Xin Chu. Tubuh mereka bergoyang-goyang. Cepat memasuki bilik perahu kata Tan Hok dan bersama Wong Xin dia membawa istri dan anaknya ke dalam bilik perahu. Setelah anak istri mereka berada dalam bilik, Tan Hok dan Wong Xin kembali ke buritan di mana Aming sedang memegangi kemudi perahu dengan kuat-kuat. Angin datang bertiup serna kin kuat, bahkan berbolak-balik dan berputar. Angin puting beliung seru Aming. Cepat bantu turunkan layar Tan Hok dan Wong Xin cepat bergerak dan bekerja keras. Perahu oleng ke kanan-kiri dan mereka berdua tahu bahwa bahaya besar mengancam mereka. Angin puting beliung adalah angin topin yang dasyat. Biarpun selama hidup mereka belum pernah mengalaminya sendiri, narmun sudah banyak mereka mendengar tentang angin topan. Bantu dengan dayung kembali terdengar Aming memerintah. Bagaikan kesetanan Tan Hok dan Wong Xin mengambil dayung yang tersedia di perahu itu dan mereka pun menggunakan dayung untuk menahan perahu agar tidak sampai terbalik. Angin bertiup keras, berbolak-balik dan air laut mulai menggila. Mengalun tinggi melempar perahu ke atas, kemudian menghunjam ke bawah dan perahu seperti dihempaskan, kemudian diangkat lagi tinggi-tinggi. Semua itu ditambah dengan gemeruh suara angin dan air laut yang seolah menggulung mereka. Angin menggebu, berteriak, melolong, mendidih, menggereng dan seribu satu macam suara yang mengerikan menyelimuti sekeliling mereka. Teriakan-teriakan Aming yang memberi komando sudah tidak dapat terdengar lagi, ditelan hilang oleh gemeruh suara air dan angin. Cepat lekat mereka. Ikat mereka dengan perahu. Berulang-ulang Aming berteriak dan akhirnya dapat juga terdengar oleh Tan Hok dan Wong Xin. Mereka merangkak, terpelanting, bangun lagi dan merangkak menuju bilik perahu. Dua orang ibu muda itu saling rangkul dengan dua orang anak mereka, bergulung menjadi satu sehingga mereka bersama-sama. Terpelanting ke kanan atau ke kiri. Mereka tidak merasakan lagi lecet-lecet pada tubuh mereka. Mereka menjerit-jerit setiap kali perahu oleng dan mereka terbanting ke kanan atau ke kiri. Mereka terbelalak, muka mereka pucat rasa takut dan ngeri hampir membuat mereka gila dengan terhuyung-huyung Tan Hok dan Wong Xin memasuki bilik perahu. Hati mereka ternyus sekali menyaksikan keadaan istri dan anak mereka. Pakaian anak dan istri mereka basah kuyuk, awut-awutan, dan wajah mereka membayangkan kengerian dan ketakutan yang amar sangat. Ayah, ayah teriak Tan San Bu dan Wong Xin Chu ketika dua orang anak itu melihat ayah mereka. Mereka melepaskan rangkulan pada ibu mereka dan menubruk ayah mereka, merangkul dengan kedua tangan mereka yang kecil sedemikian kuatnya terdorong rasa takut. Dengan hati yang seperti diremas-remas rasanya, Tan Hok dan Wong Xin lalu menggunakan tali yang terdapat di dalam bilik itu untuk mengikat anak istrinya ke badan perahu untuk menjaga agar mereka tidak sampai terlontar keluar dari dalam perahu. Apa artinya ini jerit Liu Hong? Kenapa kami harus diikat jerit Su Leng Chi? Tenanglah, kalian ikat agar tidak sampai terlempar keluar dari dalam perahu. Tan Hok dan Wong Xin menjelaskan dan mereka harus berteriak beberapa kali sampai arti kata-kata mereka yang suaranya tertelan gemuruh itu dapat tertangkap. Setelah selesai mengikat anak dan istri mereka ke badan perahu, kedua orang itu kembali terhuyung-huyung dan merangkak-rangkak menuju ke tempat mereka tadi membantu Aming yang mengemudikan perahu dengan dayung mereka. Angin Topan mengamuk terus, kalau tadinya ada kepusingan mengganggu kepala Tan Hok dan Wong Xin, sekarang kepeningan itu lenyap. Amukan Topan sudah melampaui batas yang membuat mereka mabok sehingga tidak terasa lagi kemabok itu. Telinga rasanya tuli dan pandang mata rasanya sudah hampir buta karena yang tampak hanya air belaka. Air yang memercik-mercik, air yang bergelombang dan yang menimpa mereka sebagai air hujan. Yang membuat hati mereka semakin ciut adalah cuaca yang menjadi semakin gelap. Entah dari mana datangnya, cuaca yang tadinya cerah itu kini tertutup mendung yang agaknya sedemikian rendahnya sehingga hampir menyentuh perahu mereka. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja Tan Hok dan Wong Xin teringat akan bentuk sepasang naga yang tadi mereka lihat di angkasa, diciptakan oleh awan yang melayang-layang. Agaknya sepasang naga itu yang kini mengamuk. Arah perahu sudah tidak menentu mereka tidak tahu ke mana perahu dibawa oleh dorongan alun yang menggila. Perahu mereka bagaikan sebuah mainan kecil, dilambungkan ke atas, dihempaskan ke bawah dan diguncang. Kemudian hujan remulai turun keadaan mereka semakin payah, Aming berteriak minta kepada mereka berdua untuk menguras air yang mulai memenuhi perahu, menggunakan deu buali ember yang tersedia di perahu. Tan Hok dan Wong Xin bekerja keras, berlumba dengan hujan yang berusaha memenuhi perahu sehingga akan membuat perahu tenggelam. Mereka bekerja keras menguras, mengeluarkan air dari perahu. Tiba-tiba Aming berteriak nyaring. Daratan. Cepat bantu mendayung perahu ke darat. Teriakan ini bernada gembira karena tukang perahu itu melihat titik terang yang mendatangkan harapan bahwa mereka akan dapat diselamatkan. Tan Hok dan Wong Xin mengangkat muka dan mereka pun melihat bayang-bayang hitam memanjang di depan. Cepat mereka menyambar dayung dan mendayung sekuat tenaga ke arah bayang-bayang hitam itu. Tiba-tiba ada dorongan yang amat kuat, seolah ada tangan raksasa yang mengangkat perahu ke atas dan mendorong perahu ke depan. Awas! Berpegang pada perahu Aming masih sempat berteriak kepada dua orang penumpang itu. Tan Hok dan Wong Xin melepaskan dayung dan berpegang pada bibir perahu sekuat tenaga. Mereka merasa diri mereka melayang-layang kemudian dihermpaskan dengan amat kuatnya ke atas benda keras. Beres! Perahu mereka pecah beratakan. Tan Hok dan Wong Xin terpental ke kanan-kiri. Mereka masih melihat betapa buritan perahu itu pecah terpisah dan terseret air laut yang bergelombang, membawa Aming yang masih duduk di atas bagian buritan itu. Tan Hok yang terlempar tak jauh dari Aming, berhasil meraih sepotong papan pecahan perahu. Dia melihat Aming hanyut di telan ombak dan hilang Wong Xin yang terlempar ke sebelah kiri perahu juga berhasil menangkap sepotong papan pecahan perahu. Seperti juga yang dilakukan Tan Hok, dia menggunakan papan itu sebagai pengapung dan menggerakkan kaki tangannya untuk berenang melawan ombak ke pantai pulau itu. Hatinya gelisah sekali memikirkan anak istrinya yang masih berada di dalam bilik perahu itu yang telah pecah. Dalam perjuangan dan pergulatannya melawan maut di telan ombak, dia tidak dapat melihat lagi bagaimana nasib anak istrinya, juga bagaimana nasib sahabatnya Tan Hok. Ibu UU. Ibu tangis dan jeritan Song Bu dan Wong Xin Chu bercampur dengan jerit tangis kedua orang ibu masing-masing yang mendekap puterannya sambil menangis dan memanggil-manggil nama suami mereka. Mereka menanti datangnya maut yang ganas, menanti datangnya gelombang yang akan menelan mereka yang masih berada di dalam bilik perahu yang miring. Akan tetapi tidak ada gelombang yang menerkam mereka. Bilik perahu itu miring, akan tetapi diam tak bergerak, seolah dicengkeram tangan raksasa yang kokoh kuat. Hanya terdengar suara gemuruh angin dan air yang memecah di batu-batu karang di sepanjang pantai pulau itu. Hoke, kandahok, berulang kali liuhang memanggil suaminya Tan Hok dengan suara mengandung jerit tangis penuh rasa gelisah dan kengerian. Cinko, kandahcin berulang kali pula sulengci atau nyonya Wong Chin memanggil suaminya, bercampur dengan tangis anaknya. Wong Xin Chu menjerit-jerit sambil merangkul ibunya. Ayah, ayah. Ebu UU. Ayah di mana? Aku mau ikut ayah. Ayah A'ah Tan Song Bu juga menjerit-jerit. Mendadak kedua orang ibu muda itu. Baru menyadari betapa jerit anak-anak mereka terdengar amat jelas, padahal tadinya semua jerit tangis mereka tertelan suara gemuruh di luar bilik. Juga mereka mendapat kenyataan betapa bilik perahu itu sama sekali tidak bergerak lagi. Walaupun letaknya miring namun kokoh dan tidak bergoyang sama sekali seolah tidak berada di atas air lagi. Sambil menggendong anak mereka, kedua orang ibu muda itu perlahan-lahan merangkak keluar dari dalam bilik. Yang mereka lihat pertama kali adalah tubuh perahu itu yang telah terpotong, tinggal bagian yang ada biliknya itu saja, dan bagian tengah perahu itu terdampar di atas batu-batu karang di tepi pantai sebuah pulau. Mereka selamat. Hanya mereka berempat yang selamat. Mereka tidak tahu bagaimana nasib suami mereka dan aming, tukang perahu itu. Sambil menahan tangis dan rasa takut, Liu Hang berkata kepada Suleng Chi. Chi Moi, mari kita keluar dari sini dan naik ke daratan. Suleng Chi juga menggendong anaknya dan melihat letak bagian perahu itu yang miring di atas batu karang dan untuk mendarat harus mendaki batu karang yang besar dan permukaannya tajam dan runcing itu, ia merasa ngeri. Hang Chi, kakak Hang, aku, aku takut terjatuh. Gimui, adik Chi, apakah engkau lebih suka tinggal di sini dan sewaktu-waktu datang gelombang menyeret perahu ini? Lihat, sekarang laut telah tenang kembali udara menjadi terang. Inilah kesempatan kita untuk menyelamatkan diri, mendarat di pulau ini ayolah, siapa tahu suami-suami kita juga sudah berhasil mendarat. Cinko, Suleng Chi menyebut lirih ketika teringat akan suaminya dan mendengar bahwa mungkin suaminya sudah mendarat, timbul keberaniannya untuk keluar dari bilik perahu yang miring di atas batu karang itu. Mereka berdua merangkak di atas batu karang yang besar. Kaki mereka terlindung sepatu, akan tetapi kedua telapak tangan mereka yang tidak terlindung, ketika dipakai merangkak di permukaan batu karang yang kasar dan tajam meruncing itu, penuh dengan gorsan yang merobek kulit dan mengeluarkan darah. Akhirnya, setelah dengan susah payah mereka merangkak menuruni batu karang yang besar itu, mereka turun dan berada atas pantai berpasir. Dari situ mereka dapat melihat bahwa perahu yang mereka tumpangi tadi tinggal bagian tengahnya yang ada biliknya itu saja yang tinggal, terdampar di atas batu karang yang besar itu, bagian depan dan belakangnya pecah terpotong. Agaknya hagian tengah yang ada biliknya itu, di mana mereka berempat duduk terikat pinggang mereka dengan badan perahu, dilontarkan ombak dan terdampar di atas batu karang itu. Cuaca terang. Matahari yang sudah naik tinggi memancarkan sinarnya yang terik, cahayanya terpantul di atas pasir sehingga menyelaukan. Air laut tenang sekali, sama sekali tidak ada bekasnya ketika mengamuk dasyat tadi, begitu tenang dan penuh damai. Tidak tampak ada pecahan perahu di atas lautan dan betapapun kedua orang wanita itu mencari-cari dengan pandang matu mereka, mereka tidak menemukan sesuatu. Suami-suami mereka seperti lenyap di telan lautan. Cinko. Suleng Chi menjatuhkan diri berlutut sambil menggendong Wang Sin Chu dan menangis, meratapi suaminya. Liu Hang yang memiliki hati yang tabah, menghampiri dan memegang pundaknya. Sudahlah, Chi Moi, jangan menangis dan jangan putus harapan. Aku masih tidak percaya kalau suami kita tewas, karena kalau demikian halnya, tentu mayat mereka akan terdampar di pantai. Suleng Chi menyusut air matanya dan memandang kepada Liu Hang dengan kedua mati merah. Engkau pikir begitu kah, Hang Chi? Apakah suamiku masih hidup? Mudah-mudahan begitu. Kita hanya dapat berdoa semoga mereka juga tertolong seperti kita, mereka lalu membalikan tubuh memandang ke arah daratan. Tampak sebuah bukit memanjang, akan tetapi bukit itu gersang, hanya ditumbuhi sedikit pohon yang biasa dapat bertahan hidup, di tempat gersang seperti itu. Tidak tampak ada pedusunan. Sunyi sekali di sini, Eng Chi Hong, tidak tampak seorang pun manusia, kata Suleng Chi dengan nada suara khawatir. Kita harus mencari, kalau perlu, kebalik bukit itu, sampai kita dapat menemukan sebuah dusun di mana kita dapat minta tolong, kata Liu Hang. Eh, Eng Chi Hong, itulah mereka. Suami-suami kita, Suleng Chi yang kebetulan menengok ke kanan melihat dua orang laki-laki berlari-larian menuju ke tempat itu. Mereka itu masih jauh sehingga tidak dapat tampak jelas. Liu Hang cepat membalik tubuh menengok ke arah yang ditunjuk oleh Suleng Chi dan ia pun melihat dua orang laki-laki yang datang berlarian itu. Sesaat Liu Hang juga berseri wajahnya karena ia juga merasa yakin bahwa mereka itu tentulah suaminya, Tan Hock dan suami Suleng Chi, Wong Chin. Siapa lagi adanya dua orang itu kalau bukan suami-suami mereka? Akan tetapi setelah dua orang laki-laki itu datang lebih dekat. Sehingga dua orang ibu muda itu dapat mengenali wajah mereka, keduanya terbelalak dan wajah mereka berubah kecewa. Dua orang laki-laki itu sama sekali bukan suami-suami mereka, melainkan dua orang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang berpakaian kotor dan kumal dan berwajah keras. Akan tetapi, betapapun juga mereka merasa agak terhibur karena dapat bertemu dengan manusia di tempat sesunyi itu. Kini dua orang laki-laki itu telah berada di depan mereka. Dua orang laki-laki itu juga terbelalak memandang mereka dan mulut mereka menyeringai, sepasang mati mereka memandang seperti hendak menelan bulat-bulat tubuh kedua orang ibu muda ya cantik. Jelita itu, metu dan mulut dua orang pria itu mendatangkan rasa ngeri dalam hati Liu Hang dan Su Leng Chi. Naluri kewanitaan mereka merasa bahwa mereka berhadapan dengan dua orang laki-laki kasar yang sama sekali tidak dapat dipercaya. Akan tetapi karena mereka sudah bertemu dan berhadapan, Liu Hang lalu berkata kepada mereka. Kebetulan sekali kami bertemu dengan kalian berdua. Kami mendapat kecelakaan, perau kami diserang badai dan kami terdampar di sini. Akan tetapi dua orang suami kami telah hilang entah ke mana maukah kalian berdua berbaik hati dan menolong kami mencarikan suami kami yang hilang itu. Mungkin saja mereka terdampar di lain bagian pulau ini, dua orang laki-laki itu menoleh dan memandang ke arah bayan perau yang terdampar di atas batu karang itu. Kemudian merah kembali memandang kepada dua orang wanita cantik itu dan keduanya saling pandang lalu menyeringai sir makin lebar. Seorang dari mereka yang berkumis panjang berkata, jarang ada orang dapat keluar dengan selamat dari badai yang dasyat seperti yang terjadi tadi. Para dewa agaknya sengaja menyelamatkan kalian berdua dan menuntun kalian ke sini untuk bertemu dengan kami. Kami adalah kakak beradik yang belum mempunyai istri. Kalian tidak perlu mencari suami yang telah hilang. Biarlah kami berdua menjadi penggantinya, menjadi suami kalian dua orang nyonya muda itu menjadi pucat wajahnya mendengar ucapan itu. Sulengci berseru lirih dengan tubuh gemetar. Saudara-saudara berdua, harap mengasihani kami, kami adalah orang-orang yang ditimpa bencana dan membutuhkan pertolongan. Kami telah bersuami dan kami telah mempunyai anak. Kalau kalian berdua tidak mau menolong kami, sudahlah, harap tinggalkan kami dan harap jangan mengganggu kami, kata Liu Hang yang lebih tabah. Walaupun ia sendiri juga sangat gelalisah menghadapi dua orang laki-laki kasar yang mempunyai niat buruk terhadap mereka itu. Orang kedua, yang bertubuh tinggi besar dan mukanya kehitaman, tertawa bergelak. Hahaha, Dewa Laut telah menyerahkan kalian kepada kami untuk menjadi istri-istri kami. Kita sudah dijodohkan oleh para dewa. Kalian tidak boleh menolak lagi. T.W. Aku, engkau pilihlah yang mana, nanti yang lain untukku. Bagaiku mendapatkan yang manapun sama saja, mereka itu sama-sama cantik jelita dan denok menggerahkan. Hahaha. Haha, aku memilih yang ini. Wanita ini pemberani dan penuh semangat. Mari manis, mari ikut denganku dan menjadi istriku, kata si kumis sambil mendekati Liu Hang. Kebetulan, aku pun senang kepada yang ini. Alangkah putih mulus kulitnya kata si muka hitam sambil mendekati Leng Chi. Kedua orang wanita itu melangkah mundur dan keduanya saling gandeng sambil memondong anak mereka, mundur-mundur ketakutan. Melihat ini, si kumis panjang agaknya merasa jengkel juga. Hei, kalian berdua dengarlah baik-baik. Sekarang kalian berdua boleh pilih. Kalian menyerah kepada kami dengan sukarlah dan kalian menjadi istri kami yang penurut dan anak itu pun menjadi anak kami. Kalian akan hidup senang bersama kami. Ketahuilah. Kami berdua adalah pimpinan gerombolan bajak yang berpengaruh. Kalau kalian menolak, kami akan membunuh anak kalian. Nah, boleh pilih sekarang mendengar ancaman bahwa anak mereka akan dibunuh. Lemaslah seluruh tubuh kedua orang wanita itu dan mereka terkulai jatuh berlutut sambil menangis. Dua orang laki-laki itu menghampiri mereka. Sudahlah, jangan menangis. Kalau kalian sayang kepada anak dan tidak ingin kami perkosa dengan kekerasan, marilah ikuti kami. Laut telah tenang. Kita naik perau menuju ke daratan, kata si muka hitam sambil menyentuh pundak Suleng Chi. Desentuh tangan kasar itu, Suleng tersentak kaget seperti dipagut tular dan menarik tubuhnya ke belakang. Liu Hang juga bergerak mundur ketika si kumis panjang mendekatinya. Si kumis panjang mengerutkan alisnya. Hem, manis. Apakah engkau ingin aku membunuh anakmu lebih dulu? Tangannya merayah untuk mengambil tan songmu dari pondongannya. Jangan. Tidak. Jangan bunuh anakku, teriak Liu Hang sambil mendekap anaknya. Kalau begitu, engkau harus menurut semua kehendakku. Kalau tidak mau berjalan sendiri mengikuti aku, mariku pondong engkasi kumis panjang lalu menubruk dan menangkap tubuh Liu Hang, dengan mudah dan ringan dipondongnya nyonya muda itu bersama putranya. Liu Ho tidak berani meronta, takut kalau anaknya dibunuh. Melihat ini, si muka hitam tertawa lalu dia pun menangkap Suleng Chi dan dipondongnya nyonya muda itu. Suleng Chi juga tidak berani berkutik, apalagi melihat betapa Liu Hang juga sudah menyerahlah hanya dapat mendekap anaknya sambil menangis ketakutanlah merasa menghadapi ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada ancaman badai di perahu tadi. Dua orang laki-laki itu dengan gembira memondong wanita pilihan masing-masing, melangkah lebar dan di sepanjang jalan mereka mencoba untuk menggerayangi tubuh dan menciumi muka wanita tawanan mereka. Liu Hang dan Suleng Chi mulai meronta dan sedapat mungkin menghindarkan muka mereka dari cuman kasar dua orang laki-laki itu. Turunkan aku, biar aku berjalan kaki saja mengikutimu teriak Liu Hang sambil meronta. Si kumis panjang tertawa dan menurunkan Liu Hang. Lebih baik engkau berjalan agar aku tidak kerepot memondongmu. Mari jalan melihat Liu Hang sudah terbebas dari perbuatan kasar dan tidak sopan penawannya, Suleng Chi juga berseru. Aku juga mau berjalan kaki saja si muka hitam juga menurunkannya dan kedua orang ibu muda itu lalu berjalan kaki tersaruk-saruk, menggendong anak mereka sambil menahan tangis. Dikuti oleh dua orang laki-laki itu mereka berjalan menyusuri tepi laut tanpa mengeluarkan suara. Suleng Chi berjalan mendekati Liu Hang dalam keadaan seperti itu. Dia tidak mau berjauhan dengan sahabatnya itu seperti hendak minta perlindung walaupun Liu Hang sendiri tidak berdaya. Ketika mereka tiba di pantai yang penuh dengan pasir berwarna putih dan lembut, dan di situ tumbuh beberapa batang pohon pantai yang cukup lebat daunnya, si kumis panjang berseru. Kita berhenti mengasuh dulu di sini Liu Hang dan Suleng Chi yang memang sudah merasa lelah sekali, menjatuhkan diri di atas pasir yang lembut di bawah pohon. Akan tetapi pada saat itu, si kumis panjang sudah menyambar tubuhnya dan berusaha untuk memangku Liu Hang. Demikian pula muka hitam meringkus Suleng Chi dan memangkunya. Kedua orang wanita itu merontah hendak melepaskan diri. Si kumis panjang merenggutan songbu dari dekapan Liu Hang dan mendorong anak itu sehingga terpental jauh dan bergulingan. Anak itu tentu saja menangis karena nyeri dan takut. Liu Hang tetap merontah-rontah dalam rangkulan si kumis panjang yang berusaha untuk membelai dan menciumnya. Suleng Chi mengalami hal yang sama. Anaknya, Wong Sin Chu, direnggut lepas dari pondungannya dan dilemparkan oleh si muka hitam ke atas pasir sehingga anak berusia tiga tahun itu berguling-guling dan menangis keras. Suleng Chi merontah sekuat tenaga ketika hendak dibelai. Tolong! Tolong! Dua orang wanita itu menjerit-jerit, suara mereka bercampur dengan tangis dan lolong. Dua orang anak itu yang duduk di atas pasir dan memandang ke arah ibu mereka yang bergumul dengan dua orang laki-laki kasar itu. Hahaha, biar engkau menjerit setinggi langit, siapa yang akan menolongmu di tempat yang sunyi ini? Pulau ini adalah sebu pulau kosong yang terkenal dengan namanya pulau ular. Di bukit sana itu penuh dengan ular. Apakah engkau lebih senang kalau kubuang di bukit itu agar dikeroyok ular si kumis panjang tertawa dan mengancam? Selagi dua orang wanita itu bergelut dan merontah mempertahankan kehormatan mereka, tiba-tiba muncul dua orang yang pakaiannya cabik-cabik dan terdengar mereka membentak marah. Keparat Jahana melepaskan istriku mendengar suara itu, Li Uhang dan Leng Chi yang sedang bergelut mempertahkan diri itu menengok dan alangkah girang rasa hati neraka ketika melihat bahwa yang muncul ada ah suami-suami mereka. Ternyata Tan Hok dan Wang Chin juga selamat. Papan di mana mereka bergantung dalam air itu dilontarkan ombak menuju ke tepi pantai. Mereka terdampat di tempat yang berbeda akan tetapi ketika keduanya menyusuri pantai mereka saling bertemu dan duanya lalu terus menyusuri pantai mencari istri dan anak mereka dengan hati gelisah karena sedikit sekali kemungkinan mereka akan menemukan istri dan anak mereka dalam keadaan hidup. Badai di lautan itu sungguh dasyat dan perahu yang mereka tumpangi telah wancur. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan suara wanita-wanita minta tolong. Cepat mereka berlari menuju ke arah suara itu dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat bahwa istri-istri mereka sedang bergumul mempertahankan diri dari cengkraman dua orang laki-laki, sedangkan anak-anak mereka duduk di atas pasir sambil menangis. Tentu saja mereka menjadi marah, membentak lalu menerjang dua orang laki-laki yang sedang berusaha untuk memperkosa kedua orang wanita itu. Tan Ho menubruk si kurnis panjang, menjambak rambutnya dan menariknya dengan sentakan. Kuat sehingga si kumis panjang terpaksa melepaskan dekapannya atas diri Liu Hong. Tan Ho yang sudah marah sekali mengayun kepalan tangan kanannya, menghantar muka si kumis panjang. Des, tubuh si kurnis panjang terjengkang keras. Akan tetapi rupanya dia memiliki kekebalan karena pukulan yang keras itu hanya membuat dia nanar sejenak. Dia lalu melompat bangun dan mencabut goloknya, kemudian menerjang dan mengayun goloknya membacok ke arah kepala Tan Ho. Bekas perwira ini memiliki ilmu silat yang memadai, cepat dia mengelak ke kiri dan dari kiri kaki kanannya mencuat dalam tendangan. Bukh kembali serangannya mengenai dada si kumis panjang tertendang sehingga untuk kedua kalinya dia terjengkang roboh. Akan tetapi dia sudah bangkit kembali dan menyerang secara membabi buta kepada Tan Ho. Terjadilah perkelahian yang seru antara si kumis panjang dan Tan Ho. Sementara itu, Wong Chin menyambar tangani si muka hitam dan menarik sekuat agas sehingga si muka hitam terbetot lepas dari rangkulannya kepada Suleng Chi dan terhuyung-huyung. Selagi dia terhuyung, Wong Chin sudah mengejarnya dan mengayun kepalan tangan kanannya ke arah dada si muka hitam. Bukh dada itu terpukul dan si muka hitam terhuyung ke belakang. Akan tetapi, agaknya dia pun memiliki kekebalan dan pukulan Wong Chin itu tidak terasa menyakitkan benar. Dia sudah dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan cepat mencabut geloknya yang berkilauan saking tajarnya. Wong Chin memasang kuda-kuda. Bekas jaksa ini pernah juga merempelajari ilmu silat, akan tetapi dibandingkan dengan Tan Ho, dia kalah jauh. Maka, ketika si muka hitam mengamuk dan menyerangnya secara bertubi-tubi, Wong Chin menjadi kebuakan dan menggelak ke sana-sini, melompat dan menyelingap untuk menghindarkan diri dari sambaran golok. Akan tetapi dia cukup cerdik. Ketika dia menggelak, dia merendahkan tubuh dan kedua tangannya sudah mencengkeram pasir sehingga berhasil menggenggam pasir dalam kedua tangannya. Golok menyambar lagi. Dia mengelak ke kiri dan tiba-tiba dua tangannya secara susul menyusul meleparkan pasir ke arah muka sir nuka hitam dan mengenai muka dan si muka hitam berseru kaget, matanya yang sebelah kanan kemasukan pasir, terasa pedih dan nyeri. Pada saat itu Wong Chin sudah mengayunkan kakinya menedang sekuat tenaga, mengenai tangan kanan si muka hitam yang memegangi, golok itu terlepas dan terlempar jauh, sempatan ini dipergunakan Wong Chin untuk menyerang. Dengan pukulan bertubi-tubi, akan tetapi si muka hitam itu bertubuh kuat dan kebal. Pukulan-pukulan Wong Chin hanya membuat dia terhuyung dan dia sudah menggosok matu kanannya dan membebaskan matu itu dari pasir. Kini tinggal terasa pedih sedikit akan tetapi dia sudah dapat membuka matu kanannya. Si muka hitam yang kini tidak memegang senjata lagi itu mengamuk. Terjadi perkelahian yang seru antara Wong Chin dan si muka hitam. Akan tetapi Wong Chin segera terdesak dan sudah beberapa kali terkena pukulan si muka hitam. Berbeda dengan keadaan Wong Chin, Tan Hok menghadapi si kumis panjang dengan tenang. Semua sambaran golok si kumis panjang dapat dihilangkan dan ketika golok itu menyambar lagi, dia mengelak. Golok lewat di sisi tubuhnya dan secepat kilat Tan Hok menyambar pergelangan tangan kanan lawan. Terjadi adu tenaga, saling betot dan saling dorong, bersih tegang memperebutkan golok. Tan Hok mengayun kakinya menendang dada si kumis panjang, melepas pegangannya pada pergelangan tangan lalu memukul ke arah pergelangan tangan kanan lawan itu dengan tangan dimiringkan dan mengerahkan seluruh tenaganya. Des si kumis panjang berseru sakitan dan goloknya terlepas dari pegangan, ditendang sampai terlempar jauh oleh Tan Hok dan bekas perwira yang tinggi besar ini lalu mengamuk, menghujani. Lawannya dengan pukulan-pukulan yang cukup keras si kumis panjang terdesak terus dia tiba-tiba melompat jauh ke belakang meneriaki kawannya. Sia Wong, raja kecil, kita lari si muka hitam yang disebut Sia Wong itu mengerti bahwa kawannya terdesak, maka dia pun melompat dan melarikan diri bersama kawannya itu. Sementara itu, Liu Hong dan Su Leng Chi yang tadi dilepaskan oleh dua orang penjahat itu, telah memondong dan mendekap anak mereka dan menonton perkelahian antara suami mereka dan dua orang penjahat itu dengan khawatir sekali. Setelah dua orang penjahat itu melarikan diri, Tan Hok menghampiri Liu Hong, Wong Chin menghampiri Su Leng Chi. Dua pasang suami istri itu lalu berangkulan dua orang nyonya muda itu menangis, juga dua orang anak mereka yang tadi ketakutan dan juga kesakitan karena dilempar ke atas pasir, ikut menangis. Sudahlah, kalian sudah dapat diselamatkan, terbebas dari bahaya. Kita semua akhirnya selamat dari badai dan dapat berkumpul kembali. Jangan menangis, kita sudah terlepas dari ancaman bahaya, Wong Chin menghibur. Aku tidak percaya kalau dua orang Jahanam busuk tadi mau sudah begitu saja. Kita terlepas dari ancaman bahaya untuk sementara. Saja. Aku khawatir mereka akan datang lagi, mungkin membawa teman. Ah, apa yang harus kita lakukan, Tan Tua kotanya Wong Chin sambil mengerutkan alisnya dengan hati khawatir. Tidak menguntungkan kalau kita berada di tempat terbuka begini, kata Tan Hok. Sebagai bekas perwira tentu saja dia lebih tahu tentang siasat pertempuran dan pengetahuan itu kini dapat dia pergunakan untuk memeladiri sekeluarga mereka. Kita harus mencari tempat perlindungan, tempat di mana kita dapat melawan musuh apabila mereka menyerang dan anak istri kita dalam keadaan terlindung. Mari, kalian ikut aku, Tan Hok lalu melangkah, menuju ke kumpulan batu-batu karang besar yang berada di kaki bukit, diikuti oleh Wong Chin dan dua orang istri mereka yang menggendong anak masing-masing. Matahari sudah mulai condong ke barat dan perut mereka mulai terasa lapar, seluruh tubuh terasa nyeri-nyeri dan lelah sekali. Pergulatan antara mati dan hidup di dalam perahu tadi telah menghabiskan tenaga mereka. Apalagi Tan Hok dan Wong Chin yang tadi harus berjuang melawan gelombang, kemudian malah berkih melawan dua orang penjahat tadi. Hoke, penjahat tadi mengatakan bahwa pulau ini bernama Pulau Ular dan Bukit itu terdapat banyak ular kata Liu Hang kepada suaminya. Hem, begitukah kata Tan Hok? Biarlah, kalau ada ular terpaksa kita harus menghadapinya, karena tempat berlindung yang ada hanya di kaki bukit ini, Tan Hok meneliti dan mencari dan akhirnya dia menemukan sebuah guha yang cukup luas. Lebarnya tidak kurang dari satu meter, dalamnya tiga meter dan tingginya tiga meter. Di depan guha itu terdapat seongkah batu karang yang besar-besar sehingga tempat itu merupakan tempat persembunyian sekaligus perlindungan yang baik. Akan tetapi karena matahari sudah mulai condong ke barat, ruangan dalam guha itu tidak mendapat sinarnya dan menjadi agak gelap. Teringat akan cerita istrinya tadi, Tan Hok berhenti di depan guha dan memberi isyarat kepada tiga orang itu untuk berhenti pula. Kita harus membuat api lebih dulu. Kalau ada ular di dalamnya, kita dapat mengusirnya dengan menggunakan api, katanya. Berdua dengan Wang Chin, Tan Hok lalu mengumpulkan kayu dan daun kering dan membuat api unggun di depan guha, kemudian dia dan Wang Chin dengan bersenjatakan obor memasuki guha untuk melihat apakah di sana ada ularnya. Akan tetapi ternyata, guha itu tidak ada ularnya. Mereka semua lalu memasuki guha dan duduk di lantai guha yang cukup kering. Hari tak lama lagi akan menjadi malam. Kita perlu beristirahat dan memulihkan tenaga semalam di sini agar besok pagi kita dapat memeriksa keadaan di pulau ini. Mudah-mudahan saja kedua orang Jahanam itu tidak akan mengganggu kita malam ini. Liu Hang dan Su Leng Chi yang merasa lelah lahir batin, segera merebahkan diri di atas lantai guha dan memeluk anak mereka. Segera mereka dapat teridur. Tan Hok dan Wang Chin berjaga di mulut guha sambil menjaga agar api unggun tidak menjadi padam. Api unggun itu amat penting bagi mereka. Pertama, untuk mengusir hawa dingin yang tentu akan datang menyerang mereka malam itu dan kedua untuk mengusir nyamuk. Xiao Teh, adik, engkau mengasuh dan tidurlah lebih dulu biar aku yang berjaga di sini, kata Tan Hok kepada Wang Chin. Airh, Tantwako, dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku tidur sedangkan engkau sendiri melakukan penjagaan? Tidak, aku akan ikut menjaga bersama Nung. Dalam keadaan seperti ini kita harus selalu bersama, mati hidup bersama. Tentu saja kita harus bersama-sama Xiao Teh. Akan tetapi tidak untuk mati bersama, melainkan untuk hidup bersama. Kalau engkau tidak mau tidur dan beristirahat lebih dulu, kita sama Sarna melakukan penjagaan kemudian kita berdua kehabisan tenaga dan kelelahan lalu datang musuh menyerbu, bagaimana kita akan dapat melawan mereka? Kita harus bergantian, yang seorang tidur, seorang lagi berjaga. Dengan demikian kita berdua akan dapat beristirahat dan mengumpulkan tenaga. Tidurlah lebih dulu, nanti malam kau ku bangunkan untuk menggantikan aku berjaga dan aku yang tidur. Ah, begitukah maksudmu, tewe aku? Baiklah, aku akan tidur lebih dulu. Akan tetapi jangan lupa untuk membangunkan aku agar aku dapat menggantikanmu melakukan penjagaan, tewe aku. Jangan khawatir. Aku pun tidak kuat untuk berjaga terus semalam suntu karena aku pun lelah sekali. Nah, tidurlah di dalam guha, siau te, Wong Chin tidak membantah lagi. Karena dia pun amat lelah, maka setelah merebahkan diri di lantai guha, dia pun segera tertidur pulas. Tan Hok menjaga di dekat api unggun dengan penuh kewaspadaan karena dia khawatir kalau-kalau dua orang penjahat akan datang lagi. Untung guha itu letak baik sekali. Dari depan guha itu dia dapat melihat kalau ada orang menghampiri guha dan dia pun dapat bersembunyi di balik batu-batu yang terdapat di depan guha. Wong Xiao Te, bangun, malam telah larut, Tan Hok menguncang pundak Wong Chin. Bekas jaksa itu terbangun, bangkit duduk dan menggosok dua matanya. Apa? Ada apa? Tanyanya gagap akan tetapi dia segera mengenal siapa yang menggudahnya. Ah, engkau kah, Tuako? Ya, bangunlah, Xiao Te. Malam telah larut. Engkau harus menggantikan aku berjaga, aku lelah sekali, ingin mengasuh sebentar, Wong Chin kini sudah sadar betul. Baiklah, T. W. Aku. Engkau tidurlah, biar aku yang menggantikanmu berjaga. Setelah berkata demikian Wong Chin lalu bangkit berdiri dan pindah duduk di dekat api unggun. Tan Lok lalu merebahkan diri di lantai guha dan segera tertidur pulas. Wong Chin berjaga di dekat api unggun menjaga agar api unggun jangan sampai padam atau mengecil. Langit bersih sekali sehingga tampak jutaan bintang berkelap gelip di angkasa dan mendatangkan cahaya remang-remang di luar sana. Dari tempat itu dapat terdengar bunyi air laut mendesis-desis, kadang menggelegar kalau menghantam batu karang. Suara itu tiada henti-hentinya dan Wong Chin senang mendengarnya, merasa seolah-olah ada yang menemaninya berjaga. Seperti Tan Lok tadi, dia pun waspada melayangkan pandang matanya keluar guha, melihat kalau-kalau ada orang yang datang menghampiri guha. Malam semakin larut. Karena guha itu menghadap ke timur, yaitu ke laut, maka ketika Fajar mulai menyingsing, tampaklah langit di timur kemarahan. Cuaca masih remang-remang dan tiba-tiba Wong Chin terbelalak. Dia melihat bayangan orang. Dia turun mendekati batu dan mengintai. Tak salah lagi. Ada orang berindap-indap menghampiri guha, rennyelinap di antara batu-batu Wong Chin cepat, memasuki guha mengguncang pundak Tan Lok. Tan Ke, bangunlah, T.W. Aku. Bangunlah Tan Lok yang diguncang pundaknya bangun, menggosok-gosok kedua mata. Ada apakah, Siawete? T.W. Aku, ada orang menuju ke sini, bisik Wong Chin. Apa? Ah, tentu penjahat itu Tan Lok seketika bangkit berdiri dan dia sudah sadar betul, lalu bersama Wong Chin berindap-indap keluar dari guha, mengintai dari batu besar. Dia pun melihat bayangan orang itu, bayang-bayang hitam yang menyelinap di antara batu-batu. Cepat, padamkan api unggun, Siawete, bisik Tan Lok. Wong Chin cepat menghampiri api unggun dan memadamkanannya. Tempat itu menjadi gelap karena kehilangan cahaya api unggun dan mereka dapat melihat keluar lebih jelas lagi. Sinar matahari yang belum nampak, hanya langit di timur seperti ada kebakaran memerah namun bintang-bintang masih belum kehilangan sinarnya sama sekali sehingga di luar guha sana cuacanya remang-remang. Mereka berdua dapat mengintai keluar dan mengikuti gerak-gerik bayangan hitam itu yang kini telah mendekati guha. Siapkan batu, kita serang dia dengan batu bisik Tan Lok, lalu dia mengumpulkan batu-batu sebesar kepalan tangan. Wong Chin juga mengumpulkan batu-batu yang ditumpuk di dekat kakinya. Mereka mengintai lagi dan kini tampak bahwa bukan hanya satu orang saja yang berindap-indap mendekati guha, melainkan ada tiga orang. Tentu tiga orang penjahat yang kemarin dapat mereka usir itu datang lagi bersama seorang kawannya, pikir mereka. Setelah tiga bayangan orang itu tiba dekat, hanya dalam jarak belasan meter dan mereka muncul dari balik sebuah batu berserulah tanok dengan suara nyaring. Serang dan merekap pun melontarkan batu-batu sebesar kepalan tangan itu dengan kedua tangannya. Wong Chin juga cepat menyerang tiga orang itu dengan lemparan batu-batu yang telah dikumpulkan. Terdengar suara orang mengaduh, tanda bahwa lontaran batu mereka mengenai sasaran dan tiga orang itu cepat berloncatan ke belakang lalu berlindung ke belakang batu besar. Tan Lok dan Wong Chin menghentikan serangan batu mereka. Suasana menjadi sunyi sekali, sunyi yang menegangkan karena mereka maklum bahwa tidak jauh dari situ terdapat musuh-musuh yang siap untuk menyerbu mereka. Akan tetapi setelah ditunggu-tunggu, tiga orang itu tidak muncul lagi, agaknya mereka itu telah mengundurkan dan melarikan diri, menjauh dari situ. Terima kasih telah menonton!